Intro Kalau ngomongin soal pantai di Tulungagung, udah jelas gak bakalan abis. Mulai dari pantai berpasir hitam, sampai pantai berpasir putih, dan masih banyak pantai lainnya yang punya ciri khas unik untuk memikat hati wisatawan. Nah, kali ini kalian akan kami ajak melihat perkembangan yang ada di salah satu pantai yang memang udah jadi ikon terkenal di Tulungagung, yaitu Pantai Popoh. Pantai yang berada di kecematan Besuki, tepatnya 30 km dari pusat kota Tulungagung. Yap, karena Pantai Popoh juga berdekatan dengan Pantai Sideng, yang juga udah populer di kalangan masyarakat Tulungagung, akhirnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung mempermudah wisatawan dengan membangun jembatan penghubung. Intro Pemirsa, memang selalu ya, wisata di Tulungagung ini selalu ramai pengunjung setiap harinya, seperti salah satunya yaitu di Pantai Popoh ini. Dan saya tidak sendiri, ada Bapak Kepala Desa Besoleh yang sudah menemani saya hari ini, langsung aja kita ngobrol-ngobrol tentang perkembangan wisata Pantai Popoh ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak Suratman, Pantai Popoh merupakan pantai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat luas ya, yang paling famos kayak gitu ya. Perkembangannya dari sejak dulu hingga saat ini bagaimana, Pak? Ya, karena Pantai Popoh yang ada di Desa Besoleh ini memang induk pertama kali berdirinya Pantai Popoh ini adalah di Desa Besoleh. Jadi wisata laut itu yang berdiri pertama kali adalah wilayah di Duko Popoh di Desa Besoleh. Dengan ini, dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Besoleh, khususnya di Pantai Popoh, ini sedang dikerjakan yaitu dermaga yang ada di sebelah kanan saya. Jadi, di Desa Besoleh itu memang ada tiga lokasi yang akan dialokasikan untuk wisata yang ada di Desa Besoleh. Yang pertama yaitu Pantai Popoh, yang kedua adalah Pantai Sidem, yang terakhir ini yang mau dikerjakan adalah Pantai Coro. Jadi, yang selama ini Pantai Coro itu sudah dikerjakan 50% untuk pembangunan yang ada di pantai. Insya Allah, kalau memang itu nanti jalan asetnya sudah tembus, insya Allah wisata yang ada di Desa Besoleh itu lebih baik dan lebih maju lagi. Luar biasa, dan lebih diminati pengunjung gitu ya, Pak? Karena selama ini wisata Popoh itu dipegang oleh pariwisata, dan lebih maju dan lebih baik. Sudah pada penasaran, gimana asiknya nikmatin pemandangan Pantai Popoh dari jembatan penghubungnya? So, let's go! Oke pemirsa, tadi telah dikasih tau sama Kepala Desa Besoleh dan juga pengelolanya Pantai Popoh, saya langsung penasaran, pengen tau gimana sih suasana Pantai Popoh kalau dilihat dari jembatan penghubungnya, yaitu penghubungan Pantai Popoh dengan situ. Yuk! Pemandangan indah di sekitar Pantai Popoh bisa kita nikmati, dari jalan setapak menuju jembatan penghubung antara Pantai Popoh dan Pantai Sidang. Belum sampai di jembatannya saja, kita sudah menikmati hamparan Laut Biru, dan dari kejauhan terlihat perahu-perahu yang tengah bersandar. Kurang lebih sekitar 150 meter, akhirnya saya sudah sampai di jembatan Merah Putih, atau jembatan penghubung antara Pantai Sidang dan Pantai Popoh. Setelah ada di jembatan ini, kita bisa lebih mudah menjangkau pesisir tepi Pantai Sidang dari Pantai Popoh ataupun sebaliknya. Jalan-jalan sambil menikmati suasana sekitar dan deburan ombak Pantai Popoh. Dari jembatan ini, kita juga bisa lihat pemandangan perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai. Tak hanya di Pantai Popoh, akan tetapi juga di Pantai Sidang. Nah, Pemirsa, seperti ini suasana di wisata Pantai Popoh, ketika kita berada di jembatan penghubung antara Pantai Popoh, di jembatan itu biasa dikenal dengan jembatan Merah Putih, karena memang setnya warna Merah Putih, Pemirsa. dan di sebelah kanan saya, kalau kita bisa lihat itu adalah Pantai Sidangnya, Pemirsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!